Selamat pagi Satu dulu selesai, saat ini kita mau bersama-sama kita mau nyanyikan satu pujian yaitu bahasa cinta Aku lakukan yang luhur mulia Jika tanpa kasih cinta, hampa tak berguna Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu Andaikan aku pahami bahasa semua Hanyalah bahasa cintamu Kunci tiap hati Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu Mari kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur kami berterima kasih kepadamu Di hari ini kami masih boleh datang bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan firmanmu Tuhan kami serahkan waktu perlindungan firman hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Nah saat ini kita mau bersama-sama kita mau mendengarkan pembacaan Alkitab dari Markus pasalnya yang ketiga Saat ini kita sudah masuk ke pasalnya yang ketiga ya Markus pasalnya yang ketiga ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keenam Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat Disitu ada seorang yang mati sebelah tangannya Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari sabat Supaya mereka dapat mempersalahkan dia Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu Mari berdirilah di tengah Kemudian katanya kepada mereka Manakah yang diperbolehkan pada hari sabat Berbuat baik atau berbuat jahat Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang Tetapi mereka itu diam saja Ia berduka cita karena kedegilan mereka Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka Lalu ia berkata kepada orang itu Ulurkanlah tanganmu Dan ia mengulurkannya Maka sembuhlah tangannya itu Lalu keluarlah orang-orang Farisi Dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian Untuk membunuh dia Berbahagialah mereka yang membaca Merenungkan Terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka Ada anak Bagi orang Yahudi Ada banyak aturan yang menyikat di dalam kehidupan mereka Yang berdasarkan pada hukum Taurat yang kita bahas kemarin Salah satu tujuan dari hukum Taurat itu Adalah untuk mewujudkan kebaikan bersama Agar mereka sama-sama hidup dengan damai Pada bagian yang tadi kita dengar Bagaimana pada waktu itu Orang-orang Farisi menggunakan hukum Taurat yang sakral itu Untuk menjebak Tuhan Yesus Tuhan Yesus diperhadapkan dengan salah satu hukum yang sangat sakral Dalam hukum Taurat Yaitu Hari Sabat Yang juga kita temukan di renungan kita yang kemarin Nah di dalam bacaan hari ini Kita melihat bahwa orang-orang Farisi berkumpul Mereka datang kebaik suci Namun bukan untuk mendengarkan apa yang Kristus sampaikan Pada waktu itu mereka berkumpul Untuk mencari kesempatan Untuk mengamat-amati Kristus Dan menggunakan kesempatan yang tepat Untuk menyalakan dan membunuh Kristus Pada waktu itu mereka menemukan kesempatan yang begitu baik Karena pada hari Sabat Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang yang sebelah tangannya Dikatakan lumpuh Orang-orang Farisi memahami bagaimana sifat belas kasihan dari Tuhan Yesus Terhadap orang yang membutuhkan pertolongan Dan sifat ini akan mendorong Tuhan Yesus bertindak Untuk menyembuhkan orang yang dilihatnya ini Menyembuhkan orang menurut aturan Taurat dapat dikelompokkan sebagai bekerja Dan bagi orang Farisi ini adalah waktu yang tepat untuk menangkap Tuhan Yesus Namun pada waktu itu Tuhan Yesus menanggapi jebakan orang-orang Farisi ini dengan sangat-sangat cerdik Ia menyembuhkan orang yang lumpuh itu Lumpuh sebelah tangannya tanpa mengkategorikan Itu sebagai suatu pekerjaan Ia hanya meminta orang itu maju ke depan Agar dapat dilihat oleh orang banyak Dan pada waktu itu maksudnya adalah Agar semua orang dapat melihat keadaan orang ini Yang sedang memerlukan pertolongan Dan pada waktu itu Tuhan Yesus mengajukan satu pertanyaan kepada mereka Pertanyaan Tuhan Yesus kepada kaum Farisi Bertujuan untuk meluruskan atau menjelaskan pemahaman mereka Meluruskan pemahaman mereka Bahwa aturan keagamaan tidak boleh menghalang-halangi seseorang Untuk berbuat baik Kita lihat disini Iman Kristen tidak boleh hanya menjadi aturan Yang tidak memberikan kontribusi atau perang Yang baik dan bermanfaat Dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bersama kita di dalam masyarakat Iman Kristen semestinya Berbuah dalam tindakan Sehingga dirasakan Manfaatnya oleh banyak orang Kiranya kita memiliki belas kasihan seperti Kristus itu Mengasihi orang yang ada di sekitar kita Tuhan Yesus memberkati kita semua Mari kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur Di hari ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu Tuhan kami serahkan Waktu pembelajaran kami nanti Dan kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang berbelas kasihan Dan bantu kami Kami boleh menerapkannya di dalam lingkungan Tempat kami tinggal di dalam kelas kami masing-masing Kami boleh saling mengasihi Terima kasih Tuhan segala puji Segala hormat kami naikkan kepada-Mu Engkau Allah yang layak kami puji Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Oke, devorsi kita hari ini selesai Bapak terus mendorong kita untuk boleh menyisi laporan ibadah Isi dengan baik Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua Solidio Gloria